Hai teman-teman perkenalkan nama saya Aurel dari kelas 6b hari ini saya akan menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari dan bulan terjadinya gerhana bulan jika matahari bumi dan juga bulan segejar dengan matahari itu akan terjadi gerhana bulan jika gerhana matahari terjadi matahari matahari bulan dan bumi fotonya dengan matahari itu akan terjadi gerhana matahari selain itu juga ada bayangan umbra dan penumbra umbra adalah bayangan yang gelap sedangkan penumbra adalah bayangan yang samar diorama ini mempermudah untuk belajar IPA di SD al-Azhar Shifabudi Cibubur kemudian penjelasan dari saya mewakili kelompok 6b Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat inspiratif berjumpa kembali dengan podcast inspiratif dan juga edukatif daun hijau bersama saya Laras Rahma Putri pada hari ini kami mendatangkan siswa-siswi kelas 6 SD al-Azhar Shifabudi Cibubur untuk mempresentasikan dan juga menceritakan tentang pembuatan projek nah teman-teman perlu diketahui bahwa siswa dan siswi SD al-Azhar Shifabudi sudah terbiasa untuk mengerjakan projek best learning bagian dari kegiatan pembelajaran di kelas oke nah disini sudah ada teman-teman kita ya kakak kelas dari kelas 6 nah teman-teman Bu Aras masih ada yang belum hafal nih dengan kalian boleh gak disebutkan namanya dan juga dari kelas berapa oke nah baik teman-teman gini nih ibu dengar katanya kalian itu adalah Siswa-siswi yang proyeknya itu adalah proyek yang terbaik Betul nggak? Betul Betul Alhamdulillah ya Nah tapi nih setahu ibu kalian kan udah di kelas 6 ya teman-teman ya Kegiatan sudah padat Pembelajaran juga semua dipadatkan di semester 1 ya Terus juga pemantapan untuk persiapan ujian juga sudah mulai dilakukan Nah di salah-salah aktivitas itu ternyata kalian masih bisa mengerjakan proyek dengan hasil yang sebagus ini gitu kan Nah tambah lagi proyek ini ternyata juga dikerjakan oleh kelompok-kelompok lain di kelas 6 ya Iya Nah kalau boleh tahu proyek apa sih teman-teman yang kalian buat? Kami membuat proyek diorama gerhana dan bulan Gerhana matahari dan bulan Membuat sebuah diorama Diorama itu seperti maket ya? Seperti maket seperti itu Oke berarti kalau misalkan belajar tentang gerhana matahari, gerhana bulan Ini masih berhubungan dengan mata pelajaran IPA betul nggak? Iya setelah Oh betul Oke baik nah teman-teman boleh diceritakan nggak bagaimana sih awalnya kalian terpikir untuk membuat proyek gerhana matahari ini? Pada awalnya kami diberi tugas oleh guru untuk membuat proyek diorama gerhana Nah dari situlah kami memulai mengerjakannya Awalnya kami agak bingung karena kami belum pernah membuatnya sama sekali Tapi karena kerja semua yang solid dan bimbingan guru dan bimbingan bu guru Kita dapat menyelesaikannya dengan baik Oh begitu kalau boleh tahu siapa sih guru IPA di kelas 6 sekarang? Bulia Oh bulia Oke baik Teman-teman boleh mau nanya di dalam proses pembuatan proyek ini Kalian tuh melibatkan siapa aja sih selain kelompok kalian? Kalian melibatkan Bapak ibu guru? Iya Iya Guru IPA Terus abis itu orang tua juga kayak doa apa tuh dukungin kami kayak doain Terus sama melibatkan sisa-sisa kelas 6B yang putri Oh yang putri oke Nah disini Bu Haras udah ngelihat nih ini ya maketnya ya Dioramanya Nah teman-teman boleh gak bisa sambil dijelaskan nih Sampai terbentuknya diorama seperti ini tuh prosesnya tuh bagaimana? Iya jadi pada awalnya kami dibagi menjadi dua kelompok Yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki Lalu kita mencatat bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang harus dibawa Nah kami juga berbagi tugas dalam membawa bahan-bahan dan peralatannya Setelah semua bahan terkumpul kami mulai mengerjakannya step by step Yang pertama kami menempelkan karton hitam pada stereofoam Setelah semua stereofoam sudah ditempel dengan karton hitam Kami mulai membangun rumah dioramanya Setelah rumah dioramanya jadi kami memasang sumpit kayu yang terdapat kawat dan bola gabus Yang sebagai bumi dan bulan Di bawahnya di bawah sumpitnya juga terdapat stereofoam berbentuk persegi Agar sumpitnya bisa terberi ditegak Jadi kami tusuk atau kami pasang di stereofoamnya Lalu kami juga sudah menyiapkan bola lampu yang sudah diwarnai dengan cat Pecampuran warna merah dan warna oranye Kami juga sudah memasang dudukan lampunya Untuk bola-bola planetnya itu juga kalian warnain sendiri tuh teman-teman? Iya Oh semuanya di sendiri ya Nah terus dudukan lampunya kita pasang di dinding rumah dioramagerhananya Nah terus setelah sudah jadi sudah selesai semua stepnya Kami mencoba menyalakan lampunya dan alhamdulillah berhasil dan hasilnya juga memuaskan Oke nah dalam apa namanya tadi prosesnya kan ada lampu yang harus dinyalain Nah itu kan berhubungan dengan listrik juga Nah dalam proses pembuatannya ini kalian didampingi gak sama orang tua nih Proses-proses masang lampunya gitu kan Terus juga apa namanya kabelnya dan segala macemnya Kami didampingi oleh bu guru sih sama dibantu oleh orang tua dipasang-pasang gitu Oh dipasang-pasang jadi gak semuanya sendiri ya Dari rumah orang tuanya Tetap didampingi ya berarti ya teman-teman Oke ada yang mau menambahkan teman-teman? Oke nah saat kalian membuat diorama ini Pasti kan ada banyak sekali tuh tantangan yang kalian dapatkan Mungkin ada yang beda pendapat gitu ya Ada yang maunya A ada yang maunya B gitu kan Ada gak sih tantangan-tantangan lain yang kalian temui? Ada juga yang selain ibu tadi bilang ada kesulitan dalam mencari barang Karton yang podongannya tidak pas Dan juga mungkin ada sedikit bolong-bolong di stereofoamnya Bisa kita tutup dengan stereofoam yang senada atau karton yang senada Itu aja Oke berarti ada gak tantangan lain yang kalian temukan? Lalu juga bagaimana cara kalian menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut gitu? Kami berusaha untuk mencari solusi Menyelesaikan semua tantangan yang ada Seperti misalkan gabus yang bolong akan kami tambah menggunakan gabus yang warnanya senada Oke teman-teman nih kan kalian perempuan semua nih Biasanya perempuan tuh suka cerewet nih Terus ada gak yang berantem-berantem dikit gitu ada gak waktu ngerjain proyek ya? Kayak enggak-enggak ini harusnya bulannya misalkan warnanya kuning gitu Ada? Kayak gitu sedikit Terus gimana akhirnya bisa saling yaudahlah kita warna itu aja warna putih gitu Kita bisa dapet guru Jadi semuanya sudah sepakat ya maka jadi ini proyek ini gitu Oke baik teman-teman berus pengen tau nih Dari proyek yang kalian buat diorama tentang gerhana matahari ini Ada gak sih manfaatnya dan untuk siapa manfaat dari proyek ini? Sasarannya gitu? Mungkin bisa untuk adik kelas yang mau melihat gerhana bulan atau matahari Teman-teman saya yang memang belum bisa menggambarkan bisa lebih mengerti lagi Jadi proyek ini tuh kalian buat untuk mempermudah ya Mempermudah bagaimana sih proses terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari itu ya Oke ini masya Allah banget ya teman-teman ini adalah suatu proyek yang bagus Lalu juga hasil dari kerja sama kalian antara satu dengan yang lainnya Nah ini kan kalian itu adalah kelompok terbaik ya Proses untuk menuju kelompok terbaik itu pasti gak mudah gitu kan Bagaimana sih kalau misalkan bulan-bulan boleh tahu caranya kalian bisa sampai di tahap ini Jadi pasti kan ada kesulitan setan yang ini Kita juga mencoba yang terbaik Terus kita juga gak nyangka sih bisa hasilnya semaksimal gitu Alhamdulillah Terus seneng gak nih waktu dibilang Wah kelompoknya saya vila dan teman-teman adalah kelompok dengan proyek terbaik di kelas 6 gitu Sedang sih kaget juga Ada selebrasi khusus? Belum ada sih Gak ada? Oke baik teman-teman gimana nih perasaannya waktu tahu Wah proyek kita nih jadi proyek yang terbaik nih gitu kan Ada yang gak nyangka kah? Iya sih gak nyangka Tapi kalau menurut kalian, kalian pantes gak sih buat dikatakan sebagai kelompok terbaik? Tapi kalau misalnya buleras lihat, bagus loh ini Buleras aja belum tentu bisa bikin Jadi buleras juga sangat mengapresiasi Buleras juga kagum ya bangga banget nih sama hasil karya kalian ini gitu ya Jadi sekali lagi selamat atas prestasi yang sudah kalian dapatkan ya teman-teman Dan juga semoga dengan kalian menjadi kelompok terbaik ini Justru menjadi pemantik agar kalian lebih bersemangat lagi dalam meraih prestasi Lalu juga mengasah potensi yang ada di diri kalian ya Nah terus aja buleras mengharapkan kalian bisa membanggakan Baik itu dari agama ya Terus juga bangsa, orang tua, dan juga sekolah kalian nih teman-teman Oke baik sekali lagi buleras ucapkan selamat ya Dan buleras tunggu nih apa namanya prestasi-prestasi selanjutnya nih Yang terdekat nih apa nih ujian ya Iya ujian Ujian udah ya gimana prepare udah sampai mana persiapannya ujian? Udah mulai baca-baca Ujian sekolah udah ya? Belum Oh belum Oke berarti masih ada ujian sekolah Terus juga ujian praktik ya Mudah-mudahan semuanya lancar ya teman-teman ya Oke baik Baik sahabat inspiratif Proyek membuat diorama maket ini adalah Satu dari banyaknya proyek yang dilakukan oleh siswa-siswi Alazar Sifabudi Cibubur Nah dalam kegiatan pembelajarannya anak-anak memang sudah dilatih untuk berpikir kritis Lalu juga berkolaborasi dengan teman-temannya dan juga berinovatif dan kreatif Nah masih banyak sebenarnya proyek-proyek yang bisa ditampilkan Nah untuk itu kalau misalkan ingin lebih lanjut melihat proyek-proyek yang dilakukan oleh siswa-siswi S.D. Alazar Sifabudi Cibubur Silahkan di subscribe podcast daun hijau ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi youtube daun hijau Itu saja dari saya kita kembali lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya yang tentunya lebih inspiratif Dengan tema yang berbeda-beda Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh